Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitab illahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtiho'a wa jillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala walal musanif rahimahullah wa naf'ana bihi wa biulumihi fidarain amin Mas'alatul istikhlaf Wa hiya Setelah menyelesaikan yang berkaitan tentang Jumat Kali ini masuk di dalam penjelasan permasalahan meminta ganti Ketika berjamaah kemudian ada hal sesuatu sehingga imamnya meminta ganti Ini pembahasan kita di malam hari ini Mas'alatul istikhlaf Permasalahan meminta ganti Apa itu mas'alatul istikhlaf? Wahiya yaitu Iza kharajal imamu ketika imam keluar minas sholah daripada sholat Nggak harus sholat Nggak harus keluar dari sholat Au khoroja minal imamah Atau keluar imam tadi itu dari keimamannya dia Seperti yang terjadi Kepada Saidina Abu Bakar Beliau mundur Dari menjadi imam Menjadi makmum Mengedepankan Nabi sallallahu alaihi wasallam Berarti disitu Istikhlaf itu nggak harus keluar dari sholat Ada yang seperti ini Karena mungkin dipandang Ada yang lebih berhak untuk mengimami Sehingga ia mundur Berarti nggak keluar Nggak keluar dari sholat dia Mundur Mengedepankan Yang berhak tadi itu Hukumnya bagaimana ini? Istikhlaf ini Faya juzu Boleh Anyastakhlifa rojulan Meminta ganti Imam yang keluar tadi itu Boleh meminta ganti Kepada siapa? Rojulan Seseorang Yutimu sholatahu Yang menyempurnakan sholatnya Difahami disini Kalau meminta ganti Seseorang yang tidak bisa menyempurnakan sholatnya Ya nggak sah Ya sia-sia namanya Contoh Dia berjamaah Punya makmum laki dan punya makmum perempu Perempuan Tapi imamnya ketika keluar daripada sholatnya Atau mundur daripada sholatnya Mengajukan seseorang yang tidak berhak perempuan Padahal disitu ada Makmum laki-laki Tapi yang dikedepankan perempuan Nah ini nggak bisa menyempurnakan jamaahnya Ini lahho Wayusamma khalifah Dinamakan pengganti tadi itu Seseorang yang menempurnakan sholatnya Itu dinamakan khalifah pengganti Dinamakan pengganti Walahu halatani Bagi orang yang meminta ganti Halatani dua keadaan Tarotan yakunu fil jum'ah Terkadang meminta ganti itu di dalam sholat jum'at Watarotan yakunu fil jum'ah Terkadang terjadi itu meminta ganti Fihoy riha diselain jum'at Yang pertama Yaitu meminta ganti di jum'at Al-istikhlah fu fil jum'ah Meminta ganti di jum'at Berarti kalau ngomong jum'at disini Dihitung mulai dari khutbahnya Khutbah pertama, kedua, antara khutbah Dengan sholat, kemudian sholatnya Itu semuanya berkaitan dengan jum'at Nah itu ketika meminta ganti disitu Kita bahas disini Al-istikhlah fu fil jum'ah Istikhlah di dalam jum'at Ala salah sati anwa Ada tiga macam Meminta ganti di jum'at Itu ada tiga macam Yang pertama Al-istikhlah fu fil khutbah Meminta ganti di dalam khutbah Jadi meminta gantinya di dalam khutbah Si khutbah Pertengahan khutbahnya Kebelet misalnya Sehingga dia turun untuk meminta ganti Bagaimana hukumnya seperti ini Ya sehuh Sah, disahkan Kapan Wayus tarotu Disaratkan Fil khalifah Di dalam pengganti Orang yang diminta ganti tadi itu Penggantinya An yakuna kot sami'amamadho minal arkan Harus Ia mendengar Apa yang sudah lewat Daripada rukun-rukun yang sudah disebutkan oleh Imamnya Oleh khutibnya Oleh orang yang meminta ganti Harus itu Sarat Kalau meminta gantinya Sah-sah saja Tapi yang menggantikan Harus Saratnya Mendengarkan rukun yang sudah dibaca oleh Sang khutib Sang orang yang meminta ganti Yang pertama Yang kedua Al-istikhlafu Bainal khutbati Wasolah Meminta ganti Antara khutbah Dan sholat Jadi meminta gantinya itu Setelah khutbah Kedua tentunya ya Kan ini antara khutbah Dengan sholat Berarti setelah khutbah selesai Mau sholat Meminta kan Meminta ganti Ini yang Umum Ya Di kampung-kampung kita Itu biasanya setelah khutib Selesai berkhutbah Ganti imam yang lain Bagaimana hukumnya Ya sihu Disahkan juga Perbuatan seperti itu disahkan juga Tapi ya Ada syaratnya Bisarti Syaratnya Sama'il khalifah Jami'al arkan Pengganti tadi itu Harus Mendengarkan seluruh rukunnya Jadi seluruh rukunnya Harus didengarkan Baru boleh Ia menggantikan sholat Baru boh Baru boleh Jadi kalau gak mendengarkan Keturun misalnya Dateng-dateng Wis khutbah kedua Gak mendengarkan Kok disuruh Menggantikan Gak boleh Gak sah Itu yang kedua Yang ketiga Al-Istikhlafu fissola Meminta Ganti Di dalam Sholat Meminta Ganti Di dalam Sholat Berarti disini Sudah masuk Sholat Sudah masuk Sholat Walil khalifati Arba'u khalat Di dalam Gambaran yang ketiga ini Ini Memiliki Empat Keadaan Mengganti Di tengah-tengah Sholat Itu Memiliki Empat Keadaan Keadaan pertama An yakuna Kobla Iktida Il-khalifah Bil-imam Harus Eh Apa Ada Itu Istikhlaf Meminta ganti Kobla Iktida Il-khalifah Bil-imam Sebelum Pengganti Mengikuti Imam Belum Takbir Bersama Imam Sian Lakuis Disuruh Gantikan Oleh Si Imam Belum Mengikuti Imam Kan Ini Tentang Mengganti Di dalam Sholat Sudah Melakukan Sholat Jadi ketika Yang Dimintai Ganti Tadi Itu Belum Ikut Belum Masuk Di dalam Sholat Bagaimana Hukumnya Tercegah Pergantian Secara Mutlak Sudah Karena Ini Jumat Kalau Sholat Jumat Itu Harus Mengikuti Dengan Imam Kalau Belum Mengikuti Takbir Bersama Imam Kok Sudah Dimintai Ganti Dia Tak Boleh Kenapa Kok Tidak Boleh Kalau Ia Misalnya Maksa Menggantikan Butuh Niat Lagi Si Makmum Kan Butuh Niat Lagi Karena Dia Belum Menjadi Makmum Yang Imam Ibaratnya Dia Masih Sendiri Kok Disuruh Menggantikan Si Imam Maka Butuh Niat Kembali Nanti Para Makmum Yang Lain Untuk Supaya Mengikuti Orang Tersebut Nah Kalau Sudah Seperti Itu Seperti Mendirikan Jumat Yang Lain Karena Sudah Takbir Si Imam Dan Yang Lain Sudah Takbir Nah Kok Ini Ada Orang Yang Belum Takbir Katero Kok Imam Minta Ganti Kepada Orang Yang Belum Takbir Tadi Itu Ini Ini Yang Yang Bermasalah Makanya Untuk Sholat Jumat Tidak Boleh Kalau Selain Sholat Jumat Nanti Ada Pembahasannya Kalau Orang Selain Mengganti Sholat Jumat Masih Ada Pembahasannya Nanti Kalau Sholat Jumat Tidak Boleh Kalau Mau Minta Ganti Yang Sudah Mengikuti Dia Sudah Mengikuti Dia Itu Yang Pertama Keadaan Yang Kedua Adanya Meminta Ganti Itu Setelah Mengikuti Penggantinya Tadi Setelah Mengikuti Baru Terjadi Istikhlap Peminta Ganti Dimana Meminta Gantinya Fikyami Rokatil Ula Mengikutinya Dimana Fikyami Rokatil Ula Mengikutinya Si Peganti Tadi Itu Dikiyam Rokatil Ula Diberdiri Rokat Pertama Atau Dirukuk Rokat Pertama Bagaimana Hukumnya Faya Sihkul Istikhlap Maka Sah Meminta Gantinya Karena Sudah Sudah Dianggap Wata 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 Sululahul Jum'ah Walil Qaum Walil Qaum Musallin Didapati Bagi dia Si pengganti Al Jum'ah Jum'atannya Walil Qaum Dan para Qaum Makmumnya Yang lain Itu Juga Mendapati Sholat Jum'atnya Kalau Dikatakan Mendapati Sholat Jum'at Berarti Ya Dua Rokat Saja Enggak Mengganti Duhur Kan tadi Disebutkan Minta Ganti Ini Bagi Si Imam Karena Sebab Apa Mendaulukan Yang lain Atau Karena Sebab Batal Nah Kalau Misalnya Enggak Minta Ganti Apa Mengajukan Diri Sendiri Ketok Imam Kok Belet Sampai Enggak Sempet Minta Ganti Batal Langsung Melayu Dan Jeding Ya Apa Bagi Si Makmum Boleh Enggak Mengajukan Dirinya Atau Sebagian Makmum Mengajukan Makmum Yang lain Memang Anjurannya Seperti Itu Ketika Imam Tidak Mengambil Apa Pengganti Maka Makmum Tadi Itu Boleh Maju Sendiri Atau Mengajukan Makmum Yang Makmum Yang lain Tentunya Yang Ahli Yang Yang Ahli Daripada Imam Kalau Belum Ahlinya Menjadi Imam Ya Jangan Diajukan Disini Kan disini Disahkan Pokoknya Makmumnya Sudah Mengikuti Berarti Sudah Berjamaat Dengan Si Imam Makmumnya Kan Boleh Dia Menjadi Pengganti Apakah Harus Dia Mendengarkan Rukun Kalau Tadi Mengganti Di Khutbah Mengganti Antara Khutbah Dengan Sholat Itu Disaratkan Mendengarkan Rukun Rukun Tapi Kalau Mengganti Sholat Bagaimana Walayustaruf Walayustarotu Fil Khalifah Hunah Sama Uhu Lil Khutbah Tidak Disaratkan Di Dalam Pengganti Disini Di Bab Sholat Mendengarkannya Iya Si Pengganti Lil Khutbah Terhadap Khutbah Ini Bersama Imam Dia Langsung Terhitung Sudah Dan Itu Kalau Memang Khutbah Sudah Terdengar Oleh 40 Orang Jadi Misalnya Ini Apa Orang Yang Ahliya Orang Yang Berhak Menjadi Imam Datangnya Terlambat Toko Sholat Wisan Dia Langsung Sholat Berjamaat Dengan Imam Kemudian Imam Yang Batal Ya Apa Kalau Seperti Ini Meminta Ganti Kepada Yang Baru Datang Tadi Kan Dia Datang Di Pas Sholat Tidak Mendengarkan Khutbah Boleh Dia Menggantikan Boleh Karena Di Dalam Sholat Penggantinya Tidak Disaratkan Mendengarkan Khutbah Beda Kalau Menggantikan Di Khutbah Atau Belum Masuk Sholat Sama Sekali Mengganti Untuk Mengimami Sholat Itu Harus Mendengarkan Rukunya Khutbah Yang Ketiga Adanya Istikhlap Adanya Meminta Ganti Beda Iktidai Sama Setelah Mengikuti Tapi Mengikutinya Dimana Setelah Rukuk Yang Pertama Jadi Orang Yang Baru Datang Tadi Itu Mengikutinya Setelah Rukuk Yang Imam Berarti Dapat Satu Rukat Atau Belum 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 Dapat Satu Rukaat Walau Fiktidaliha Walaupun Ia mengikuti Di Iktidal Rukat Yang Pertama Fayahrumu Alehi Maka Haram Baginya Mengganti Haram Baginya Mengganti Kenapa Haram Baginya Liannahu Yufawit Tubidhali Kal Jum'ah Yufawat Tubidhali Kal Jum'ah Ala Nafsihi Karena Jum'at Untuk Dirinya Sendiri Itu Belum Dapat Dapat Kapan Dikatakan Dapat Dapat Bagi Dia Jum'atan Itsartuhu Karena Saratnya Dia Mendapatkan Jum'atan Ayudri Karokah Ma'al Imam Mendapatkan Satu Rukaat Bersama Imam Wah Wah Yastami Rumah Ila Salam Ketika Dia Terus Ikut Sampai Salam Baru Dikatakan Mendapatkan Satu Rukaat Nah Kalau Kalau Sudah Haram Bagi Dia Untuk Menggantikan Ya Wajib Untuk Yang Lain Wajib Untuk Yang Yang Lain Kenapa Kok Dihukumkan Wajib Kenapa Kok Dihukumkan Wajib Karena Ini Dirokat Pertama Dan Kejadian Setelah Itidal Setelah Itidal Itu Semuanya Sudah Dapat Satu Ruka Belum Makanya Enggak Boleh Menyempurnakan Sendiri Sendiri Enggak Boleh Wajib Maju Salah Satu Untuk Supaya Sah Jumatannya Paham Ya Untuk Supaya Sah Jumatannya Enggak Boleh Meneruskan Sendiri Sendiri Karena Ini Kejadian Setelah Itidal Belum Dapat Satu Rukaat Sedangkan Jumatan Itu Didapatkan Ketika Sudah Berjamaah Satu Ruka Satu Rukaat Yang Keempat Terjadi Setelah Si Khalifa Si pengganti Mendapatkan Ruka Yang kedua Terjadinya Apa Mengikuti Terjadinya Mengikuti Si pengganti Tadi Itu Setelah Rukuk Yang kedua Atau Ketika Rukuk Yang kedua Adroka Ruka Rukat Tidak Wasajidat Eihah Dan Dia Ikut Terus Bersama Imam Sampai Sujud Yang kedua Fastah Lafahu Ketika Sudah Bangkit Dari Sujud Yang kedua Sujud Yang kedua Di Rukat Kedua Fastah Lafahu Makasih Imam Meminta Ganti Orang Tersebut Fit Tashahud Di Tasahud Akhir Kan Tasahud Akhir Bangkit Dari Sujud Kedua Di Rukat Kedua Kan Tasahud Akhir Batal Si Imam Meminta Ganti Orang Tersebut Bagaimana Hukumnya Menurut Imam Hacar Tidak Mendapati Jumat Kalau Tidak Mendapati Jumat Berarti Sholat Duhur Empat Ruka Empat Rukaat Balyutim Muhad Duhron Akan Tetapi Menyempurnakan Duhur Wa Ainda Romli Apatah Menurut Imam Romli Wal Khotib Dan Imam Khotib Was Sheikh Islam Dan Imam Sheikh Islam Zakari Al-Sori Yudri Kuha Dianggap Mendapatkan Karena Seperti Perbedaan Yang Dipertemuan Sebelumnya Kapan Orang Itu Dianggap Mendapatkan Rukaat Bersama Imam Itu Masuk Disini Juga Jadi Menurut Imam Romli Boleh Mengikuti Boleh Menjadi Khalifa Menjadi Pengganti Di Tashahud Kalau Sudah Boleh Dan Dianggap Mendapatkan Jumat Faya Tibirok Aten Maka Dia Si Si Orang Yang Mengganti Tadi Itu Menambah Satu Saja Tidak Perlu Menambah Tiga Tidak Perlu Menambah Tiga Atau Empat Tapi Menambah Satu Saja Karena Sudah Dianggap Mendapatkan Jumatannya Nah Ini Tentang Istikhlap Di Dalam Jumat Insyaallah Di pertemuan Selanjutnya Dibahas Tentang Meminta Ganti Di Selain Jumat Mungkin Ada Pembahasan Atau Ada Tambahan Dari Kita Silahkan Tidak Guys começ Mini Susi Tidak Tidak G